Pagi, siang, sore, dimanapun Bapak berada, Bapak-Bapak. Saya di sini, selaku anak Papua, saya ingin menyampaikan langsung kepada Pemimpin Republik ini, Bapak Jokowi yang terhormat. Dimana yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab di sini, Kemen Panerbe. Kemen Panerbe, kami di sini merasa ada ketidakadilan yang terjadi di Kabupaten kami, Kabupaten Mimika. Kami melihat statement khusus yang dikeluarkan langsung dari Bapak Sekda Mimika sebelumnya, Pak Gomar, di mana beliau menyampaikan bahwa pengangkatan honorer. Gomar memastikan tak akan, ini adalah statement dari Pak Gomar ya, Gomar memastikan tak akan ada calon jika ada yang memberikan penawaran atau menjanjikan sesuatu agar peserta lolos, ia akan meminta segera melaporkannya. Tidak ada calon. Beliau sampaikan itu katanya. Bapak, izin. Ijin menyampaikan Bapak. Kami punya bukti, kami punya bukti-bukti. Mereka yang di belakang saya ini adalah korban. di mana dari statement Bapak, sebelumnya Bapak bilang tidak akan ada calon. Kami menduga bahwa kaum-kaum pejabat-pejabat di tanah ini, mereka sendiri yang melanggar undang-undang yang Bapak telah keluarkan dengan sangat baik. Bapak yang kami hormati. Tolong. Kami tidak pernah mengganggu OAP, anak asli Meme Kamoro di sini, OAP atau mereka yang sudah bertugas di sini, dan mereka yang tembus dengan kriteria yang baik, dengan segala, sudah masuk ke dalam kualifikasi untuk pengangkatan, kami tidak mengganggu mereka satupun. Biarkan mereka. Itu hak mereka. Kami hanya merasa tidak adil. Karena kami melihat banyak orang-orang dalam dari para pejabat. Mereka masukkan orang-orang dalam mereka, istri mereka, keluarga mereka, mereka masukkan. Hei, Bapak. Bapak, ter sayang. Engkau bikin aturan untuk negara ini sudah sangat bagus. Ini aturanmu ini. Aturan yang kau bikin sudah sangat bagus. Untuk mengenyobi, masyarakat, sayang. Di negara yang subur ini, negara emas ini, kabupaten ini, aturanmu tidak berlaku sama sekali. Saya sampaikan itu ke Bapak ya. Kalau Bapak mau, Bapak turun sendiri ke sini, dan lihat kami punya ini. Biar dialog dengan kami. Bapak datang nanti lalu yang kami di sini. Ini kami sebagian, sebagian kecil dari teman-teman hororil di sini, yang memenyuarakan. Bapak, kabupaten ini, terdiri dari gunung dan pantai. Mereka tidak sempat hadir di sini, tapi suara mereka kami sudah dengar, semua kami kumpulkan. Dengan bukti-bukti. Kami punya bukti, Bapak. Kami sudah serahkan itu, langsung, secara langsung, ke pihak dinas terkait BKD, di mana tadi beliau menjanjikan, akan langsung menyerahkannya ke bupati, orang tua kami. kami berdoa supaya dia mau mendengar. Ingat, Bapak, kami tiap memasangkan OAP yang sudah lulus ke sana. Kami tiap memasangkan itu, tindak kecurangan ini yang kami persoalkan. Bapak, yang terhormat, bahkan cara-cara pihak DAP ini, terlalu sangat merugikan kami. Bapak tahu, mereka di sini masukkan nama-nama keluarga mereka, masukkan orang-orang dalam mereka dengan pakai jata OAP, bahkan marga OAP yang mereka pergunakan di balik nama mereka untuk terima gaji. Kami punya bukti itu. Kalau Bapak mau, datang temui kami. Kami serahkan kepada Bapak. Kami sudah serahkan satu ke BKD, kami serahkan ke DPR, khususnya Komisi A. Dan sekarang ini, di sore hari ini kami berkumpul semua di sini, kami datang ke salah satu orang tua kami, yang kiranya mau mendengarkan, meneruskan, dan membantu kami dalam menidaklanjuti ketidakadilan yang terjadi ini. Orang tua kami yang merupakan salah satu DPR, yang kami pilih sendiri, dan mau mendukung kami. Kiranya kalau Bapak mendengar hal ini, tolong. Sore hari ini pun kami akan memberikan berkas-berkas, contoh-contoh kasus pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di sini. Khususnya untuk pengangkatan hal hari ini, Bapak. Kami akan serahkan berkas ini kepada beliau, agar beliau mau meninjaklanjuti. Hal-hal ini. Oke, baik, berkasnya ada, mari. Bapak ini merupakan berkas, contoh-contoh, bukti-bukti. Ini semua bukti. Ini belum semua. Tetapi ini bukti-bukti yang bisa Bapak lihat, pelanggaran aturan-aturan yang Bapak bikin itu. Yang mereka bikin. Mereka kaum-kaum pejabat-pejabat negara yang menginjak-ginjak aturan yang Bapak sudah bikin baik sekali untuk negeri ini. Bapak, izin kami menyerahkan bukti-bukti ini kepada orang tua kami. poin-poin poin-poin penting dalam berkas-berkas ini adalah lima poin penting. Satu, nama-nama terang-honor yang menolak honorer siluman yang tidak jelas asal-usulnya. Kami menolak itu. Siluman-siluman itu. Yang kedua, nama-nama terang-honor yang sudah menandatangani surat pernyataan K2, namun dihilangkan secara sepihak tanpa koordinasi. Ketiga, data dan beberapa bukti dari nama-nama yang masuk dalam pengangkatan K2 yang cacat aturan. Keempat, nama-nama terang-honor yang telah mengabdi sekian tahun, namun tidak terakomodir sampai saat ini. Dan yang kelima, ada tenaga honorer non-aka ataupun OAP tetapi masuk menggunakan jalur Aka atau Mume Kamoro orang asli sini dan OAP orang asli Papua. Tolong Bapak, dengarkan suara kami. Bapak, selaku orang tua, dengan penuh bahasa kami memohon membantu kami meniaklanjuti air mata-air mata daripada ibu Bapak di sini yang sudah bertugas bertahun-tahun. tapi kaum-kaum yang rakus kepentingan jabatan merusak semuanya ini. Bapak, kami mohon dengan sangat rendah hati Bapak mau menerima dan membantu kami untuk mengusut dan mengantar ini sampai ke jenjang yang lebih tinggi pemerintah Republik Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Siapapapak. Oke, baik. Adi-adi, terima kasih banyak. Sesungguhnya adi-adi, sudah serah kami di mana saja? Di BKD sudah? Di BKD sudah? Di Komisi A sudah? Komisi A sudah. Baik, saya mau sampaikan begini teman-teman wartawan Apa yang mereka sampaikan tadi Bagi saya kebetulan mereka datang juga secara pribadi Dan saya merupakan salah satu anggota Dewan yang terpilih di dafil mereka Dan mereka datang ke sini secara pribadi menyampaikan Keluhan ini ya Maka saya memberikan peringatan Sekaligus menyampaikan bahwa Orang-orang di belakang saya adalah Makhluk hidup yang ada di Timika sudah berpuluh tahun ya Semua di sini Kepada Pak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Pak Kementerian Pendahai gunaan aparatur negara Dan juga kepada KSN Komisi Aparatur Sipil Negara Bapak-bapak tolong datang Tolong datang ke Timika Bentuk satu tim Untuk mencari pembenaran ini kasus Apakah ini benar atau tidak Kan begitu Mereka ini telah mengorbankan Segala macam risiko yang tertimpa pada diri mereka Bisa saja nanti mereka dikasih keluar dari honorer Macam-macam akan ada pada diri mereka Karena ini langkah yang mereka ambil ini Tentunya mereka berharap Agar petinggi diatasnya itu Mendengar apa yang mereka sampaikan Risiko telah sesudara tanggung ya Untuk itu Saya ajukan permintaan kepada satu tadi Pak Menteri Dalam Negeri Kemudian Pak Kementerian Aparatur Sipil Negara Dan KSN Tadi saya sepakat Anda tidak pernah Mempersoalkan tentang OAP Kan begitu ya Siap benar Menerima semua keputusan berkaitan dengan OAP Yang mereka Merasa bahwa Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Ada penyelundupan-penyelundupan Namanya siluman Ada ASN yang orang Pejabat punya jata Pejabat-pejabat punya jata Sehingga mereka ini tersingkir Dan ini ada yang tidak prosedural Orang yang tidak pernah juga ada dihonorer Atau dimasukin Untuk di Apa Di Pengekatan di K2 Kan begitu Yang lebih aneh Kalau memang betul Bahwa ada orang juga yang sudah diberhentikan dari kantor Sudah dihentikan Tetapi masih diikutkan serta dalam pengangkatan itu Nah ini Pak Menteri Ini baru berkaitan dengan honorer Banyak juga berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara itu sendiri Tentang penempatan dan tugas-tugas mereka yang tidak sesuai Untuk itu Saya menyimpan bukti ini Sambil menunggu tim dari Kementerian Dalam Negeri Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi Dan juga tim dari KSN itu sendiri Tolong ke Timika Hadapi hal ini Kalau memang ini benar Apa yang disampaikan yang benar Maka Saya mau tanya Pak Pantaskah PKW-PKW kecil-kecil SMP kecil-kecil itu Menipu negara ini Menipu Bapak dorang Sehingga Bapak dorang Ringgut meneritangani pengangkatannya Padahal itu penuh dengan Hal-hal yang tidak sesuai aturan Kan begitu ya Datang selidiki Kalau benar Maka yang membuat aturan itu Harus diambil langkah-langkah Sesuai dengan apa yang tertera Dalam ketentuan Apa Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara Saya sebagai anggota DPR Tentu akan berusaha Untuk mungkin mengajak teman-teman Untuk bikin pansus Soal ini Kita akan coba Saya akan sampaikan Tetapi yang paling penting Ini adalah masalah yang Perlu ditilaklanjuti Kepada Pengambil keputusan Yang merasa bahwa Ini sudah benar Maka tadi ada jawabannya Apa yang kembangan di bawah Coba saya lihat Apa ingin ini adalah aturan Perikutan Tenaga Honorer menjadi BNS Oh ini adalah Yang dia buang Ini adalah Aturan tentang Rekrutmen tenaga honorer Menjadi ASN Ini aturan yang dia buang ke bawah Pelecehan terhadap Masalah-masalah yang Ini Ulah daripada ASN itu sendiri Ulah Bapak bisa bayangkan Bahwa ini hal Peraturan ini dibuang Oleh seorang anak Yang merasa Diberlakukan tidak adil Anak-anak asli disini Siap Dan coba dicek Pak Menteri Tolong Pak Menteri Pak Aparatur dan KSN Aparatur Sipelnegara Dan juga KSN Datang ke tim Mika bentuk tim Saya berikan bukti-bukti ini Supaya Pak Don lihat Benar atau tidak Kan begitu Jangan kita biarkan Itu Pelanggaran terus-terus dibuat Oleh okdom-okdom ASN Yang menguntungkan diri sendiri Dan Kelompoknya Dan mengabaikan hal-hal Yang berkaitan dengan Aturan yang telah di Bapak-bapak buat Betul begitu ya Oh untuk itu Saya ucapkan terima kasih Sesudara Dengan adanya ini Saya pribadi Dan juga secara Partai di Anggota DPR Nanti saya Sampaikan kepada teman-teman Dewan Kita buat pansus Terima kasih Tidak datang Walaupun saya Dalam keadaan Yang hari ini Ada ini Tapi Kalau kalian datang Disini Saya pikir ini Bagian daripada Hubungan antara Pribadi Karena saya merupakan Penyambung lidah Betul ya Tidak ada Interes lain Saya pikir begitu Terima kasih Teman-teman Wartawan Selamat sore